Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar ungkapan singkat dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari Program ini dibuat di visi pengembangan bahasa di Pondok Pesantren Taibah Islamiyah Hutaraja Kita lihat Ini adalah episode ketiga temanya Kaifah ditambah haluki ditambah ya aminatuh Kemudian ada tanda tanya Cara bacanya Kaifah haluki ya aminah Kaifah haluki ya aminah Sekali lagi Kaifah haluki ya aminah Bagaimana kabarmu wahai aminah Kita perhatikan Kaifah haluki Kaifahnya berbaris kasrah Kaifah haluki Karena lawan bicaranya aminah Aminah itu nama perempuan Jadi kalau lawan bicara kita adalah perempuan Satu orang kita gunakan Kaifah haluki ya aminah Kaifah haluki ya aminah Coba diulangi Kaifah haluki ya aminah Bagaimana kabarmu wahai aminah Cara jawabnya Alhamdulillah 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 ditambah Ana ditambah Bi khairin Alhamdulillah Saya sehat Kita ulangi Kawan-kawan juga Boleh mengulangi Kaifah haluki ya aminah Silahkan diulangi Sekali lagi Kaifah haluki ya aminah Alhamdulillah Ana bi khairin Sekali lagi Alhamdulillah Ana bi khairin Kita masuk ke contohnya Kaifah haluki ya aminah Kaifah haluki ya aminah Bagaimana kabarmu wahai aminah Cara jawabnya Alhamdulillah Ana bi khairin Alhamdulillah Saya sehat Lanjut Kaifah haluki ya aminah Bagaimana kabarmu wahai ibuku Kaifah haluki ya aminah Silahkan diulangi Alhamdulillah Ana bi khairin Alhamdulillah Saya sehat Kita lanjut Kaifah haluki ya aminah Sekali lagi Kaifah haluki ya aminah Silahkan kawan-kawan ulangi Oke Cara jawabnya Alhamdulillah Ana bi khairin Alhamdulillah Saya sehat Alhamdulillah Ana bi khairin Silahkan diulangi Oke demikianlah cara Bertanya pada perempuan Tentang kabarnya Kalau lawan bicara kita Perempuan satu orang Maka gunakan Kaifah haluki ya aminah Kata aminah Silahkan diganti dengan nama Siapa lawan bicara kita Demikian materi kita pada kesempatan ini Silahkan berlatih-berlatih Dan jangan penahabasan Tunggu episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati